Baik, luar biasa mempunyai Tuhan Saya ngajak Bapak Ibu yang ada di belakang untuk maju saja isi bahan yang ada di depan Jangan malu-malu, jangan jauh-jauh dari bimbar, gak apa-apa Ayo Bapak Ibu Saudara Ya Bapak Doha bisa maju mungkin Sambil kita siapkan hati kita, kita mau menguji penyembah Tuhan pada malam hari ini Mari kita tundukkan kepala kita, kita mau kembali Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mengizinkan kami pada menurutnya Kami datang dengan hati yang menguji penyembah Tuhan Pada malam hari ini, izinkan kami membawa korban ucapan syukur kami di hadapanmu Yaitu pujian penyembahan kami yang lahir dari dalam hati kami ya Tuhan Biar kiranya rohmu menyelidiki setiap hati dan pikiran kami Dan Engkau menemukan kami berkenan Kami membawa pujian korban ucapan syukur yang harum di hadapanmu Bukan korban yang bercelah, bukan korban yang cacat Dan kami mau jujur di hadapanmu ya Tuhan dalam hadiratmu pada malam hari ini Lawatlah kami kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan Ini umatmu yang rindu memuji memuliakan engkau Di dalam nama Yesus kami berdoa Mari bersama-sama kita katakan Amin Saat ku masuk ke hadiratmu Ku tersyukur ku tersyukur dan sembahmu Ku bersembahkan kurma syukurku yang terbaik bagimu Saat kami masuk ke hadiratmu, ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembahmu. Ku bersembahkan kurma syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korba syukur ke tempat kudusmu, Tuhan. Hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korba syukur ke tempat kudusmu, Tuhan. Hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik. Kami datang dengan segera kerinduan di hadamanku. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembahmu. Kami persembahkan ku bersungguh dan sembahmu. Kami persembahkan ku bersungguh dan sembahmu. Kami persembahkan ku bersembahkan kurma syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korba syukur ke tempat kudusmu, Tuhan. Hatiku limpa dengan 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 syukur ke tempat kudusmu, Tuhan. Terima kasih. 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 And I love you. And I love you. And I love you. Yes, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Because you love you. Because you love you. And I love you. And I love you. There's not. You love me. And I love you. And I love you. selamat menikmati 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 begitu menikmati dalam kata menikmati 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 dan menikmati menikmati begitu menikmati 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 melalui 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 mematuh bapa kuperlukan kasihmu bapa berjalan di sampingku Bapak seumur hidupku lebih dari nafasku Bapak kuperlukan kasihku Bapak peganglah tanganku ya Bapak untuk selamanya lebih dari nafasku kuperlukan kasihku berjalan di sampingku tak lama seumur hidupku lebih dari nafasku Bapak Bapak kuperlukan kasihmu Bapak peganglah tanganku ya Bapak berjalan di sampingku untuk selamanya lebih dari nafasku Bapak Bapak kuperlukan kasihmu Bapak berjalan di sampingku Bapak berjalan di sampingku Bapak seumur hidupku lebih dari nafasku Bapak kuperlukan kasihmu Bapak berjalan di sampingku Bapak berjalan di sampingku Bapak berjalan di sampingku Bapak peganglah tanganku ya Bapak peganglah tanganku ya Bapak untuk selamanya saya berjalan di sampingku Bapak kami berjuang kau semaluu tetap lebih kami berjuang kau semaluu kami berjuang kau semuanya kami berjuang kami berjuang kami berjuang Terima kasih. 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 Dalam hidupku, pengorbanamu yang selamatkan ku, engkau warta yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanamu yang selamatkan ku, engkau warta. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Dan kau, ku kandungi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanamu yang selamatkan ku, engkau warta. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai Yesus. Yang tak ternilai, yang kedua dan ku hargai Yesus. Nama-Mu besar, terbuliah Lala yang dipuji, disembah Lala yang berbatas, hulu sekarang dan selamanya Raja, ataskanlah Raja Nama-Mu besar, terbuliah 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 Terbuliah Nama-Mu besar, terbuliah Selamanya Ku puji Ku sembah Yesus Selamanya Alhamdulillah Nama-Mu besar, terbuliah 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 Amin Haleluya Wanita katakan Selamanya Kupuci Kusembah Yesus Selamanya Kusenjung Namaku Gantian laki-laki katakan Selamanya Tekadku Senangkah Engkau Selamanya Kaulah Segalanya Sama-sama katakan Haleluya Selamanya Selamanya Ku kuji Ku sembah Yesus Selamanya Selamanya Ku sanjung Kau Selamanya Kaulah Kaulah Segala Ayo kita beri kemudian bagi Tuhan kita Selamanya Yesus Selamanya Ku sanjung Ku sanjung Ku sanjung Nama Ku Yes Kau Kau ٩ Kau Hasil Su Tuhan Kau Tuhan pencils Haleluya Jantimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuapanku Hanya kau segalanya bagiku Haleluya Ku percaya janji buah jahit Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuapanku Ku percaya Jantimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuapanku Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya janji buah jahit Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuapanku Ku percaya Terima kasih Tuhan untuk janji-janjimu Terima kasih Ibu setiap firmanmu Hanya kepadamu kami berserah dan percaya Kekuatan datangin daripadamu Kekuatan datangin daripadamu ya Tuhan Ku berserah di dalam kekuapanku Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya janji buah jahit Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuapanku Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya janji buah jahit Terukir dalam kehidupanku Hanya waktu kami percaya kepadamu, kami melihatmu di jadilah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Gantian laki-laki katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sama-sama katakan, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Bapak, kepada siapakah kami harus percaya, kecuali kepada yang menjadikan langit dan bumi. Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menjadikan segalanya, bukan hanya menjadikan segalanya, tapi engkau berkata semuanya sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, engkau berkata kepada kami, kami sungguh amat baik. Pekerjaan, rumah tangga, bisnis, pelayanan, sungguh amat baik. Semua yang tidak baik, tidak datang daripada Bapak. Di dalam nama Yesus, tidak pernah berkuasa atas hidup kami. Atas jalan-jalan kami, atas keluarga, anak-anak, pelayanan, bisnis, pekerjaan. Semua yang baik, tidak pernah hadir dalam hidup kami. Semua karena amat baik. Haleluya. Kami tahu di tengah-tengah jalan, banyak hal yang tidak baik merintangi, menghalangi kami. Kami tahu, itu bukan dari Bapak. Itu dari Bapaknya penipu, si Iblis. Dan itu tidak pernah berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus. Bapak penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahteramu. Sehingga di tengah-tengah rumahmu, kami memuji-muji engkau. Di tengah-tengahnya, kami tetap bersukacita dan melihat Tuhan berbicara bersetia pribadi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Ada yang mau sharing kan ya? Kita mau lihat tentang penyangkalan Yesus. Penyangkalan Petrus ini ya. Penangkalan Ohien-Granin. Tenek-benang hidung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ada di situ ada cerita, ada satu anak muda kan dia lari telanjang gitu ya. Itu kalau kalian baca di Alkitab, Anda tahu itu ada. Alkitab ini memang dasyat dan luar biasa kalau kita merenungi. Di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang keren banget. Nah, waktu ditangkap Yesus diikuti Petrus, Petrus itu mulai pertama ngomong gini, yang orang lain sih boleh ninggalkan engkau Tuhan, tapi aku sekarang sih gak mungkin. Keren ya? Keren banget imannya diantara murid-murid yang lain itu kayaknya dia paling hebat. Yang lain boleh ninggalkan engkau Tuhan, tapi aku no, no way. Hebat ya? Kita kadang-kadang gak sadar, kita sering berkata demikian. Kita lupa bahwa yang mau bisa membuat kita setia, membuat kita mengalami kebaikan-kebaikan sebenarnya hanya karena Tuhan aja. Anda lihat nanti tentang Yesus atau Barnabas. Sederhana kayaknya tentang Yesus atau Barnabas itu, tapi mengandung makna yang luar biasa lu. Tanpa Barnabas dilepaskan, kita hari ini mati dengan dosa kita lu. Betul kan? Tanpa Barnabas dibebaskan, kita ini mati kalau Barnabas yang disalib. Barnabas bikin yang bebasin dia itu Pilatus. Barabas, yang bebas dia itu tua-tua Yahudi dan orang banyak. Dia lupa sebenarnya, yang bebas dia itu Yesus. Haleluya. Dan di kita ini ada Barabas atau Yesus. Haleluya. Dan setiap kita ini ada Barabasnya. Barabas itu bicara-bicara berpolitik gitu ya, pemberontakan. Oh Barabas banget deh kita, haleluya. Saya renungin, aduh sebenarnya itulah hidup kita melambangkan kita itu. Dalam kita ini ada dua pribadi. Barabas apa Yesus. Jadi setiap kali kita memperontak, setiap kali kita dengki, itu sebenarnya Barabas yang keluar. Nah Barabas itu harus dilepaskan. Nah Petrus yang ikut Yesus kayak yang lebih nampil dari orang lain, dia orang-orang gue gak bakal nyangkali. Tapi waktu Yesus dibawa di Irma, Imam Kayafas, kalau yang pergi ke Israel kebayang deh ya, di gereja ayam berkokoh. Ya di bawah itu kan ada masih ada bekas darahnya gitu ya, di tembok-tembok gitu, maka itu kadang-kadang kalau kita di sana itu merasakan luar biasa doa gitu. Ya saya beberapa kali gitu, tiba-tiba lidah itu kayak dibalik-balik ya, ah itu asli deh bahasa koknya udah gak bisa tahan. Dia gitu, di situ. Ya orang di atas memang marak saking lama kita gitu ya. Satu kali Petrus, lihat Yesus dari jauh. Yang tadinya ngomong, gue gak bakal ninggalin, dia lihat dari jauh. Ini hari-hari ini, waktu-waktu ini, dunia ini cukup labil ya, betul gak? Dunia ini bisa aja terjadi tiba-tiba perang dunia ketiga loh. Ya. Rusia, waduh keren deh gitu. Kali-kali berita, ngeri-ngeri sedap juga nih gitu ya. Gimana ini tiba-tiba terjadi perang dunia ketiga gitu. Gak bisa kita bayangin. Ya kita sih gak kena, tapi efek ekonomi kan pasti kena. Barang kita banyak dibeli luar negeri kan, otomatis semua turun kan, ya semua udah gimana. Ya sama deh dengan Petrus, waktu Yesus ditangkap, dia cuma ngikutin dari jauh. Dia ikutin dari jauh, satu kali ada anak kecil ngomong, eh kamu ini pasti temannya nih. Karena kalau gue lihat dari cara kamu ngomong, kamu ini temannya. Dia ngomong apa? Enggak gitu ya. Gue gak kenal siapa Yesus. Bapak Ibu, kita ini dikenal dari ucapan-ucapan kita loh, sebagai orang percaya. Maka itu orang lain tahu. Dari kata-kata kita aja tahu, apalagi saya ngomong haleluya. Puji Tuhan. Saya ngomong gitu kan, udah latah kan, sekali ngomong dengan orang, puji Tuhan. Ini pasti GBA hope nih. Enggak. Kenapa bos? Enggak, gue gak kenal. Sumpah haleluya. Dari kata-kata kita yang ngomong, orang bisa kenal siapa kita. Nah Petrus kira-kira gitu. Dia enggak, gue gak kenal. Ada lagi, seorang hamba Tuhan, seorang hamba, seorang pembantu, ketemu dia. Kamu nih, temannya juga. Enggak. Tarih dia apa? Dia berdiang bersama-sama dengan para tentara yang menyaribkan Yesus. Dia diomong, Yesus juga situ. Dia mau ditangkap, enggak, bukan saya. Saya gak kenal itu orang. Anda bayangin, dia menganggap Yesus yang luar biasa, dia setia, dia ngomong, tapi dia juga ngumpul sama musuh-musuhnya yang menghajar Yesus. Dalam kita mengikut Tuhan, sadar gak sadar, kita sering seperti ini. Tapi gak apa-apa, ini proses dalam hidup ini memang harus dinikmati. Nikmati sepanjang perjalanan hidup kita, proses apapun itu. Kalau kita nikmati, bersama dengan Tuhan, dia akan selesai, dia akan sendirinya. Ikut Tuhan itu kan sulit, mustahil, dan selesai. Sulit, mustahil, selesai. Jadi kalau mengalami masa-masa sulit, masa-masa penuh tantangan, masalah, selama kita masih dalam Kristus, saya pastikan selesai. Kecuali kita keluar dari fatennya Allah. Selesai sih harusnya, cuma agak jauh melingkar. Karena kita mencoba menyelesaikan semua masalah itu dengan kekuatan kita. Karena kita mencoba menyelesaikan semua itu dengan kekuatan kita, akhirnya, Tuhan diam aja nih. Anda lihat Barabas, ya, Pilatus itu, sampai cuci tangan kan. Gue gak bersalah loh atas orang ini. Kan Pilatus ngomong, eh, kamu ngomong aja yang benar. Lu tahu gak, gue ini punya kuasa loh, untuk berkata kau mati atau hidup. Wah keren banget ya Pilatus. Yesus ngomong apa? Eh, lu perlu tahu loh, kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas, kamu gak punya. Ingat tuh cerita Alkitab gitu? Ini orang benar, istrinya lagi ngomong. Ya, terus suat, eh, lu jangan main-main dengan orang itu. Semalam gue udah mimpi, gue gak bisa tidur, karena gantengnya. Bukan gue tambahin itu. Waduh. Ya. Dia ngomong gitu. Kita perlu juga sih berdoa, buat orang yang ngandungin kita. Tuhan, buat dia gak bisa tidur, Tuhan. Haleluya. Ya. Biar matanya melek terus, ingat, give me hope, give me hope. Haleluya. Ya. Harusnya doa apa tuh, korba itu harus ada Yesus di samping gitu ya. Ada Pilatus, ada Barabas, dan ada orang banyak. Karena waktu Barabas dibuka rantainya, gitu pasti dong, dibuka oleh kawan teman-temannya. Dia gak kamu siah sama Yesus di samping. Yesus kan cuma gini. Nah itu semua menambangin kita loh. Kita nih udah dibebaskan nih. Kamu siah aja gak sama Yesus. Lihat belakangnya. Terima kasih bro. Haleluya. Ya. Nah, hidup tuh ketika itu, kita suka seperti Petrus. Akhirnya menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan emang baik ya. Dan diingatkan kan, setelah tiga kali ayam berkokok. Kalau Anda nonton filmnya bagus banget ya. Ayam berkokok, Petrus langsung ingat. Dia nangis, dia menyesal. Nah, biarlah nanti di Jumat Agung ini menjadi turning point buat kita. Titik balik buat kita untuk benar-benar sungguh dengan Tuhan. Anda lihat setelah itu, Petrus tidak pernah takut lagi. Sebelumnya pengecut dia. Egois. Motivasi tersembunyi. Ya banyak di Alkitab Anda lihat, Himenius Alexander Demas meninggalkan aku. Dan mereka telah kusahkan kepada Iblis Ketapaulus. Demas mencintai dunia ini. Tadinya luar biasa menggebu-gebu. Tapi mereka meninggalkan aku. Himenius Alexander dan Demas. Banyak di Alkitab, kisah-kisah itu orang meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini juga banyak loh orang diam-diam di seberang itu percaya Yesus. Luar biasa Tuhan bekerja. Kita nginjil gak nginjil, Tuhan tetap bekerja lewat kaunya yang hidup. Apalagi kalau kita semua mulai bercerita tentang kasih Tuhan. Ya biar lewat masa-masa prapaskah, pasca, ya kita sungguh-sungguh menjadi titik balik buat kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan kembali. Habis itu Petrus gak pernah takut. Dia khotbah, dia cerita, kami lebih taat kepada kamu kepada Tuhan. Wuih, keren banget loh. Dulu pengecut loh dia. Dikotbah di depan orang, dicerita kepada Felik, kepada raja-raja, orang tua-tua Yahudi, bersaksi, dia gak pernah takut lagi kalau anda lihat kisah Rasul. Dan anda lihat disitu mulai mujijat-mujijat terjadi dilakukan oleh para rasul ini. Nah kalau kita mulai habis Jumat Agung kita komitmen untuk berbalik dengan Tuhan, dengan sering mati, saya yakin kita akan melihat mujijat-mujijat hal-hal ajaib terjadi dalam hidup kita. Ya bukan hanya bicara yang sakit sembuh, yang mujijatnya. Mujijat itu lebih dari itu. Ya, sakit sembuh. Ya, anda mungkin kekuangan, tiba-tiba Tuhan buat dengan cara yang ajaib, berkelimpahan. Anda yang tadinya selalu murung, gitu ya, sedih, tapi selalu bersuka-cita. Itu sebenarnya mujijat loh. Saya ingat jadinya, kemarin pas saya pulang kampung, itu restorannya rame banget. Saya diajak teman saya makan, berada restorannya di pojok, di kampung. Ngapak gini rame? Ya, oh, ternyata orang pulang cengbeng, gitu ya. Rame semua kan? Oh, habis itu hujan gede lagi. Kirat, kaget kita semua gitu ya. Oh, yang mah, yang engkau masaknya cembetut. Mamanya, istrinya dengan anak lagi berantem, gue liat. Karena salah masak, saya gak rame gitu ya. Saya kita, kau senyum dikit kau, senyum. Makanannya jauh lebih enak, saya ngomong, haleluya. Langsung dia senyum. Kan, gak enak liat gitu ya. Wow, kayak lagi stress gitu kan. Lagi, kamu salah ini, saya ledekin dia. Akhirnya dia senyum kan. Gimana, gak stress kau dulu. Semua mau cepat, mau cepat gitu ya. Sukacita, damai sejahtera yang Tuhan beri itu, itu mujijat. Ya, banyak orang ingin dapatkan itu, tapi gak punya. Tapi kalau hari ini, kita masih punya itu, bersyukurlah kepada Tuhan yang ajaib. Ya, kita boleh berkata, kita setia atau tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Eh, kalau gak kena kesetiaan Tuhan, gak mungkin kita disini. Ya, gak mungkin dah gitu. Orang boleh ngomong disetia-setiai, yang tahu setia kita, gak tahu Tuhan. Ya, cuma itu dari saya, biar kita malam ini, tetap melihat, janji Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Percaya janji-janji itu. Ayo kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam yang indah. Malam dimana engkau, memperlihatkan kesetiaanmu kepada kami, yang dari semula engkau telah panggil kami, kuduskan dan tahirkan kami menjadi anakmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan habis. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 selamanya kau ku sembah selamanya kau ku sembah selamanya kau ku sembah Angkat tangan kita dua-dua, katakan Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku Amen, katakan Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidupku Dalam keluarga ku, dalam pelayananku, dalam rumah tangga ku, buat orang lain tidak pernah kering Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah habis buat Indonesia Tidak pernah habis buat Indonesia, buat pemimpin negeri ini Oh hallelujah, para menteri, para anggota DPR, para kepala pemerintahan, gubernur wali kota, bupati Kasih-Mu tidak pernah habis buat Indonesia, mengalir dari desa ke desa, dari pulau ke pulau Dari gunung-gunung ke lembah-lembah, kami mau kasih Tuhan menutupi bumi Indonesia Kasih Tuhan menyatakan kesalahan, kasih Tuhan mengungkapkan hal-hal yang tidak berkenan Tapi kasih Tuhan menutupi juga semua itu, karena Yesus telah mati buat kami, buat Indonesia Bapak engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Kau telah mati bagi kami dan tebus kami Kami bisa menjadi seorang Petrus yang menyangkal engkau Sekalipun kami berkata kami kuat Dan kami berani bersumpah untuk tidak meninggalkan engkau Tapi di tengah-tengahnya kami bukanlah orang setia Tuhan Engkau lah yang setia Sering kami berontak menjauh daripadamu Tapi engkau terus memanggil kami kembali Untuk ada di hadiratmu Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan Kau menaruh Kasih-Mu yang ajaib itu Dalam hati setiap kami Umat-Mu ya Tuhan Kasih itu bisa dialihkan kebersetiaan orang Pulanglah engkau dengan kasih Tuhan Pulanglah engkau dengan kebenarannya Pulanglah engkau dengan pengurapannya Pulanglah engkau dengan kekuatannya Tuhan Sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau Dia yang setia kepadamu Mulai malam ini sampai dia datang Menyebut kita di awan-awan yang berbahaya Di dalam nama Yesus Amin